Ziarah kubur kenapa dilarang di awal Islam Yang langsung Nabi sebutkan Dulu saya larang kalian ziarah kubur Karena masih baru meninggalkan syirik Yang penyebab utamanya adalah mengkultuskan orang-orang Yang dianggap soleh Sehingga dikultuskan kuburannya, dikeramatkan Sekarang ada tidak seperti itu? Tidak masalah lagi Pokoknya semakin jauh dari sunnah Mesti berlawanan dengan sunnah Makanya ada orang ke Mekah, Madinah Yang dicarinya mana kuburan keramat Karena apa? Di negerinya banyak kuburan keramat Nah ketika sampai di Mekah, Madinah Tidak ada tanda-tanda kuburan keramat Tidak ada kuburan berkelambu Masa orang mati pakai kelambu Masa ada mana caranya itu? Ada yang lebih Ini yang jarang diperhatikan orang Masalah kota infak di kuburan keramat Tolong jangan dikunci Kan ada wali yang menjaga Ada wali yang menjaga Tolong jangan dikunci Ternyata Antum bilang dia jaga rumah Antum dari jarak jauh Jaga kota infak di depannya Tidak percaya Antum Bagaimana Antum bisa percaya dia jaga rumah kita? Dari tempat jauh Kota infak yang ada di depan mati sendiri Antum tak berani tidak mengunci Coba Ya silahkan dicoba nanti Yang mengkultuskan ada kuburan keramat Kan ada kota infaknya kita Banyak itu bang Tenggelam kita dalam kotak itu Dibuatnya banyak itu Penuh itu Memang subhanallah Gimana syaitan nak menyesatkan kita Di situ lebih mudah cari infak Daripada di masjid Di masjid Masjid payah orang dapat infak Walau pikirnya Tapi kalau pas di situ Berapa pun diminta Masuk itu Nah Masuk itu Makanya semakin banyak infaknya Semakin cepat hajatnya terkabul Nah itu makanya Nabi Larang ziarah di awal-awal Di awal-awal Islam Karena waktu itu Ilmu Lamanya masih dominan Nah sekarang Semakin jauh kita dari sunnah Pasti itu kembali lagi Apalagi banyak pula penjajahnya Ada yang sampai mencak-mencak Orang wahabi Menghilangkan situs-situs Kesuburan keramat Kalau nak cari kuburan Khadijah Tidak ketemu Cari kuburan Usman bin Afan Tidak nampak Cari kuburan Nabi pun Tak boleh masuk ke dalam Kalau sempat masuk Orang ke kuburan Nabi Habis tanah kuburan itu Dibawa Ya habis tanah kuburan itu Dibawa orang Makanya betullah Betullah Kalau patua ulama kita Tanah yang ada di tanah haram Jangan coba-coba dibawa keluar Siapa yang bawa keluar Wajib kembalikan lagi Nabi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!